What's up Ker, back again with Manry Los. Kali ini kita lagi ada di mana? Ju Jive sekarang, 2024. Ju Jive 2024, kita akan main-main dan ikutin keseruannya sampai habis. Let's go! Jadi kalau sebenarnya di acara VAP gini, kalian bingung kan pengen ngapain. Sebenarnya itu santai aja. Kalian bisa jalan-jalan sambil kayak mau belanja-belanja. Cek barang-barang baru yang lagi viral apa. Semuanya itu ada di acara ini. Jadi buat kalian, kalau kalian suka sama barang-barang yang update. Kalian wajib banget datang di VAP Expo. Jadi gue akan liatin ke kalian apa-apa aja barang-barang baru sih yang ada disini. Di VAP Expo, hari ini ada apa aja di GV tahun ini? Di GV tahun ini kita ada launching RTA. RTA Jakarta, Jakarta. Ini RTA terbaru kita. Desain by Dihusar. Terus kita juga ada Hexom Limited Edition. Ada tiga yang Zoo Jive. Green Green. Terus satu lagi yang Harpy. Harpy. Terus kita juga seperti biasa diskaun 10%. Apalagi, oh kita juga ada t-shirt, t-shirt. Oh banyak banget sih sebenarnya. Banyak lah tahun ini mah. Gas. Belumnya, one out. Berapa dibimbing? Buka, prog saya? Oke, terima kasih. Sekarang, ini kecaman yang ada mechanics? Terima kasih. Terima kasih. Langsung aja mampir Ini gue lagi di DotMod Kita mau cek Barang-barang mereka yang terbaru apa aja ya Dan gue tertarik sama Sebuah perintilan gitu sih Tuh Banyak banget perintilannya Kok gak tertarik loh Ini juga ada beberapa koleksi Dari orang-orang Devicenya hari ini apa nih Devicenya hari ini apa nih Delro Harganya berapa Dan gimana tuh Harganya Kok gak enak Takut ria gue Sekitar 40-an Kenapa bisa mahal Basicnya karena limited aja Tidak dibikin banyak Jadi gue pengen kasih tau ke kalian Kalau ternyata di VB itu ada kompetisinya loh Namanya tuh ada Cloud Chasing Dan juga ada Cloud Trick Nah Pasti kalian bingung semua Kompetisinya tuh gimana sih Dan hadiahnya itu bisa sampai 50 juta sampai 100 juta Banyak banget Nah kali ini gue akan Bikin aja kalian untuk lihat Gimana sih kompetisi Let's check this out Udah siap buat hari ini? Siap bre Nama nah ya Nama nah ya Menurut gue Disini terlalu peraudit Jadi kita aus minum dulu lah G water ya Biar Biar terhidrasi dengan baik dan benar Yang namanya cara Harus terhidrasi Nah pastikan minum Kalau kalian kesini Kalau kalian kesini jangan sumpah Lupa minum Karena menurut gue Lu pasti lupa Makannya lupa lu bisa Lanjut keliling-keliling jalan-jalan Nama anak-anak Cari-cari yang mantep-mantep Iya kan Masa gak ngejarin mantep-mantep Gila ini ada banyak banget Drip tip keren-keren Ini apa namanya bang? Chiltip Chiltip Tuh Kita akan cobain Buat kita cobain ya Jangan lupa Oke nama gue Julian Gue dari Harpi Modern dari Harpi sendiri Apa yang ngebedain Harpi sama produk lainnya? Yang ngebedain sebenernya Harpi itu Lebih dikenal dengan Engraving yang detail Dari awal kita launching barang Itu selalu Ngeluarin engraving-engraving Yang khas dari Harpi sendiri Semoga makin 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 Gila lagi lah pokoknya Tahun ini Jadi ada cerita yang menarik Saat gue dapetin Hexom X Harpi ini Ternyata Lu kalau pengen dapet ini Lu harus ngantri ya Dan antrian tuh panjang banget Dan nanti akan dipanggil Tiga orang Dan lu maju Disitu lu akan Hompimpa nih Hompimpa Yang menang boleh masuk ke antrian berikutnya Nah yang kalah ngulang antri lagi Dan ketika lu menang ke antrian berikutnya Lu Nggak cuma sampai situ Lu harus coba Keberuntungan lu lagi Di gimana Jadi lu harus flip point Kalau keluarnya angka Lu bisa beli Hexom X Harpi ini Tapi kalau lu bukan Keluarnya angka Lu pilih yang lain Jadi sesusah itu Lu dapetin Hexom X Harpi ini Langsung aja Kita cek Lu lihat penampakannya Gila Cakepnya Cakep banget loh Bahannya juga Wih Gila So gimana menurut kalian Hexom X Harpi kali ini Apakah kalian tertarik So kita lanjut lagi Jalan-jalan Hei Halo Kita Cukup capek sih Jalan-jalan dari tadi Tapi seru banget Bahkan gue udah dapetnya Hexom loh ya Gila Gue gak nyarin anak-anak Pada kemana nih mereka nih ya Ini main tinju-tinjuar nih kita nih Main tinju-tinjuar Kayak gimana itu Gimana menurut Koko Jujaif 2024 Ini adalah JV yang paling bahagia Kalau buat gue Karena gue berasa Pipesnya Fabbing culture kita Bener-bener comeback Oke Apa pesan dan kesan Koko Buat teman-teman Vapers Di luar sana Ya Kalian jangan cuman Nge-Vap Tapi Mendalami lah Ini adalah Sebuah hal yang Sangat bisa dinikmati Dan di eksplor lebih Oke Sampai ketemu DGP 2025 ya Sudah pasti Sampai ketemu DGP 2025 Semoga Semakin banyak elemen Yang bisa kita mainin lagi Oke Jadi kurang lebih Itu aja Keseruan Vlog kali ini Gimana Seru banget kan Makanya Pastikan kalian datang Ke acara VAP dan Ketemu kita-kita Siapa tau kalian meruntung So Sampai ketemu Di acara event selanjutnya Acara VAP selanjutnya Haha If you want to See there You You You